Hai sahabat drakor kita bertemu lagi untuk membahas gaun soyeji yang digunakan pada saat menghadiri beberapa penghargaan salah satu gaun yang digunakan menjadi kontroversial. Karena gaun tersebut benar-benar terbuka pada bagian atas. Bagian dada soyeji sangat jelas terlihat. Soyeji tampak tidak nyaman menggunakan gaun tersebut. Banyak penggemar yang menyayangkan gaun soyeji yang membuat ia tidak nyaman. Apakah gaun itu pilihan soyeji sendiri atau pilihan dari stylistnya belum ada yang tahu kepastiannya. Bahkan ada yang mengatakan jika baju tersebut dari sponsor untuk soyeji. Jika dibandingkan dengan gaun soyeji sebelumnya pada saat ia membacakan pemenang drama di acara 56 tahun Bexang Arts Awards 2020. Pada saat itu ia dipasangkan dengan Kim Suhian lawan mainnya di drama yang berjudul It's Okay to Not Be Okay yang memiliki ranting tinggi saat penayangan. Gaun soyeji pada saat itu juga sangat cantik. Gaun panjang yang glamour dipenuhi bling-bling-bling semua gaun. Pada bagian atas gaun soyeji juga agak terbuka dan berwarna hitam sama dengan gaun soyeji di acara Bull Film Awards 2020. Tapi gaunnya masih nyaman untuk dilihat dan soyeji pun sangat terlihat nyaman dan sangat cantik menggunakannya. Sangat berbeda dengan gaun soyeji di acara Bull Film Awards 2020. Ia selalu terlihat menutupi bagian dadanya saat berjalan di red carpet menuju ke panggung pemotretan. Gaun berikutnya adalah gaun yang digunakan pada saat acara red carpet pertama soyeji. Pada saat itu soyeji menggunakan gaun putih panjang berwarna putih dengan selendam panjang pada bagian belakang gaun. Walaupun gaunnya juga agak terbuka pada bagian atas, soyeji terlihat sangat cantik dan nyaman menggunakan gaun tersebut. Soyeji tampak cantik dengan rambut yang terurai panjang. Berbeda dengan red carpet, soyeji yang kedua dan ketiga, rambutnya terlihat disanggul di belakang memperlihatkan leher soyeji. Dari acara red carpet yang dihadiri soyeji, dia terlihat sangat cantik pada acara Bull Film Awards 2020. Tapi sangat disayangkan gaunnya membuat soyeji mendapat banyak kritikan dari netizen soyeji. Itulah beberapa gaun soyeji yang digunakan pada saat menghadiri acara penghargaan red carpet. Dan semoga pada saat acara red carpet berikutnya untuk soyeji, semoga gaunnya tidak bermasalah lagi. Jangan lupa menonton drama soyeji, sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.